Biasa Medan ya, dibilang main kok jelek, jadi cemana kok buat Itu mana kira-kira untuk masyarakat Medan? Terutama saya minta maaf, karena untuk pertandingan kemarin saya main jelek, saya minta maaf Karena mungkin saya ada sedikit masalah di kaki saya karena masih sakit Tapi untuk pertandingan besok, untuk uji coba besok saya usahakan berikan yang terbaik Dan mencetap gol Amin Jadi mengantisipasinya gimana sih kira-kira dengan cara gimana nanti menunjukkan kepada kami ini? Kalau tunjukkan pasti kerja keras Kerja keras Lebih baik lah Supaya tidak diwijal sama penonton Jadi kalau di Instagram ada juga diserang gitu? Diserang banyak Tapi saya nggak mau lihat Instagram kan Serangannya entah kasih Pat Promot gitu Ini nggak Kok jadi main ini? Nggak Terus kalau ini sendiri, kalau saya lihat Apa ya Kalau Lebih Kalau sama Anisli sudah pernah satu tim juga? Kalau satu tim, iya main di Papua Sering sama-sama Oh gitu Memang satu kampung juga? Satu kota Tapi beda kampung Kalau dia mau ke kampung saya itu Lewat kampung saya dulu Kayak kampung dia Maksudnya lewat kampung saya dulu Berarti nggak boleh macam-macam sama dia kan? Iya, dia kalau macam-macam saya tinggal palat Nggak bisa pulang Kota-kota kan disini Kota apa nih Kakak? Nama kotanya apa itu? Kalau kampung 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 Itu di Jayapura Oh Jayapura Nama kampung saya Nafri Nafri Itu dari Jayapura berapa lama lagi? Dekah Cuma-dekah Cuma 20 menit Oh 20 menit Dari bandara Dari bandara Dari bandara ya? Oh nggak jauh ya? Iya Siap-siap Kalau jalan kaki yang jauh Iya-iya Iya-iya Sekalian hatihan fisik juga aja Terus Kalau Kalau ini Tim tadi Tim idaman Kalau pemain oke lah Ibra Kalau tim kesayangan Terus dikurang Kalau yang luar Kalau yang luar Yang luar ya banyak juga Di luar Barcelona Oh Barcelona Siap-siap Berhubungan-berhubungan semua dengan Tiki Taka Berapa ini lagi waktunya? Berapa menit? Berapa menit? 12 Kok bisa 12 menit? Tadi langsung record lagi Oh pandai kok ya? Iya lah Kameramen pintar Bukan lama kita megangin Iya-iya 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 Jadi kalau misalnya pemain Papua juga kan Itu biasanya jago-jagling-jagling ini Kalau Seorang anak sendiri gimana? Memang karena ada freestyler Medan juga disitu Ilham Wah ini freestyler Medan Sombong deh Sombong Udah lah Am Iya bang Jijin bang Burak-burak gak dengar Ilham Ini jago juga Am Am Iya Itu bisa juga? Juga freestyle-freestyle juga? Kalau freestyle tidak terlalu Jagling-jagling Jagling biasa ya Kalau tumpun kaki yang paling keras kanan di kiri Kanan-kanan Kanan-kiri lah bisa Jadi biar gampang Tapi kiri tidak terlalu Kalau kanan oke Oh siap-siap-siap Karena kan biar Gelendang-gelendang yang nonton Juga tahu nanti umpan yang cantiknya kemana Kanan-kiri kuat ya Kanan-kiri kuat Walaupun kanan lebih bagus Kalau ada yang tengah-tengah pun kuat banget Jangan yang lain ya Aku mikirnya Karena aku tadi mau jawab begini kakak Sudah dua Sudah dua Jadi mau dibilang kaki kiri, kaki kiri, kaki tengah Semuanya bisa Sudah ada hasilnya Sudah ada hasilnya Iya, iya, iya Anda sudah berapa Anda? Iya, iya Kalau sepatu paling suka apa sih? Didas Nike, spek? Naiki, naiki Oh, naiki? Sekarang juga suka spek juga Bukan garae endorse ya Itu suka sepatu memang Nike ya Kalau tanding biasanya pakai Nike Kalau besok sendiri gimana? Kan besok mau tanding lawan Bansar ya Salah satu tim lokal juga Liga 3 ya Bansar Liga 3 ya? Liga 3 Liga 3 yang punya aku kenal juga Bang Ender Gunawan Orang yang baik gitu Itu gimana? Besok kira-kira mau buat goal kah? Atau gimana? Kalau buat goal pasti Saya usahakan berikan yang terbaik Karena seperti pertandingan kemarin kan saya Mainnya kurang Artinya jelek lah Tapi pertandingan besok saya berikan yang terbaik Nah, kalau misalnya setelah latihan fisik nih Misalnya kan oke lah Otor-otor kita mungkin membentuk jadi gak sakit gitu Sama kita main gitar Wak Awal-awal main gitar kan kita kapalan dulu tangan Iya Nah itu pasti kan Iya kan Ada juga yang berdarah Kalau dia gini Kalau bodoh berdarah Kalau bodoh berdarah pasti Karena kalau kita main gitar kan pasti gitu Karena gitu mungkin kan Ya analoginya gampang gitu ya kan Jadi Jadi lupa Aku kan kira-kira itu Apa tuh dia? Oke, setelah Kira-kira recovery-nya berapa lama bisa Kalau misalnya untuk anak sendiri? Untuk setelah latihan fisik Berapa lama recovery-nya gitu? Mungkin 4 hari atau 5 hari Kalau dengan pelatih sendiri Pelatih fisik sendiri Ada gak? Dia bilang Pak apa? Pelatih fisik kita? Dres apa? Itu pernah bilang gak? Misalnya ini sehatnya kok 4 hari 5 hari nih gitu? Dia gak bilang Jadi 4 hari setelah latihan fisik Bang Banyak yang ditegur ya? Banyak Kebun bunga ini Semua orang penting Harus kita salam Salim pun kalau bisa Abang ini nanti kita wawancarai Bang Gijin bang ya Manis sekali sih Iya Oke balik lagi Balik lagi Jadi recovery 4 hari ya Jadi latihan fisiknya terakhir Tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 7 7 Tapi udah pas lah ya kira-kira ya Tanggal 4 Tanggal 5 lah Tanggal 5 Bisa digenjat terus ya Itu kalau SMS latihannya yang pagi sore Tiap hari apa? Itu hari Rabu Hari Rabu pagi sore? Selebihnya sore semua? Ada pagi ada sore Oh ini hari Jumat pagi ya? Oh gitu Yang enak mana bang? Pagi baletan sore? Lebih enak gitu Lagi sore Oh kira-nya lebih Masih mengantuk Iya kan Tapi kalau Mohon maaf Kalau di Jayapura Sebenarnya udaranya cukup panas ya Karena dekat pantai ya Panas Yang dingin itu diara Uwamena? Di Uwamena 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 ya Begitu ya Jadi kadang-kadang aku kan Bumrah kesana kan Jadi pikir Sama kayak aku dulu masuk suca Dipikir orang-orang Medan itu dan Otoba dekat gitu Sumatera Utara itu luas bos Gak tau deh jempol kita Bengkak Kalau gue lukapan Oh gitu ya Siap-siap Jadi kalau kira-kira lah Untuk seorang anak sendiri Ada gak yang ingin disampaikan Kepada penonton Medan Kira-kira apa nih Mungkin kan jujur Kalau dimana Ya udah tau sendiri ternyata kan Aku sebenarnya Buka ceritanya gak enak Dibilang Mau bilang gini kan bahasa Medan ya Dibilang main kok jelek Jadi cuman aku buat Ternyata kita Cuman lah kira-kira Untuk masyarakat Medan Terutama saya minta maaf Karena untuk pertandingan kemarin Saya main jelek Saya minta maaf Karena mungkin saya Ada sedikit masalah di kaki saya Karena masih sakit Tapi untuk pertandingan besok Untuk uji coba besok Saya usahakan berikan yang terbaik Dan mencet gol Amin 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 Gak mau bagi-bagi ya Ya lah bang Itu aja mungkin Jadi Kita nya sekedar aja Ternyata alasannya ada nih Jadi dengan pengalaman beliau Ya kadang kan kita bingung juga sih Kan gak mungkin di kontrak SMS Kalau pemain yang satu ini Gak tau main bola Kan kita jalan ceritanya kan Lebih baik saya yang di kontrak Lebih baik saya yang di kontrak Memang gak tau main bola Kerja saya datang Makan tidur-makan tidur Kan lebih teratur lagi Tapi ternyata ini ada alasan Beliau juga pernah main tadi ya Di Persipura Usia 21 Bahkan pernah dipromosikan Dimagangkan lah bahasa gampangnya Di Persipura Di Senior Terus juga pernah melihat Bagaimana Boasalosa Legend Indonesia bermain Pernah lihat Ibu Patrick Wangge pernah juga? Kalau Patrick belum Belum ya Ricardo Salampisi sudah pasti ya Karena disitu terus Ricardo Salampisi sudah pasti Jadi intinya Ya itulah dia Kita support yuk Momen-momen SMS Ya walaupun ya jujur Kritik juga kita Perlu juga dikritik Akan tetapi Ternyata alasannya ada nih Otot-ototnya belum Karena sudah 2 bulan Tidak latihan intens Dipaksa lagi Ya kayak kita main gitar lah Awal waktu kita main gitar nih Kapalan Setelah itu gak main gitar Baik lagi Baru main lagi pasti kapalan lagi Sakit lagi gitu Jadi itulah percakapan kita ya Dengan Bang Anas Jadi Besok Di teladan kita ramekan Jama 4 Mudah-mudahan beliau juga Fit Bisa buat gul Dan mudah-mudahan dengan gul lah Kita bisa terbungkam Maki-maki kita tadi Kepada beliau Dan beliau juga sudah bilang Sampai gak berani lihat Instagram Tapi gak apa-apa Asalkan jangan sampai gak berani Lihat istri sendiri Itu biasanya gara-gara Sudah skandal Skandal 2 TV Skandal 2 TV Skambal Skambal Oke itu percakapan Bang boleh bang bilang Ini hati tattoo apa ini bang Ini marga nih Fing Krew Oh Fing Krew Kalau di Medan Jadi panjang nih Kalau di Medan kan misalnya Di Batak Misalnya aku udah mani Aparaku lubis Haraha Pasaribu Kalau disitu ada juga gak Di Papua Misalnya satu marganya Fing Krew Ini sama ini Tidak boleh menikahi Misalnya gitu Ada Kalau yang Fing Krew Mana yang tidak boleh Dinikahi Marga apa Telepon mama dulu Kalau tidak Saya lupa Saya pulang kampung lagi Sekeluarga berapa sih Kalau keluarga ada 6 Semua pemain bola Iya ada yang main bola juga Main profesional juga Seperti Anas Gak Gak ya Karena kan keluarga boas itu kan semua ya Ortisan Salosa Boas Salosa Satu lagi yang main disering main di Kalimantan Kakak mereka siapa Itu po saya Pemain-pemain Solosa ya Solosa semua Solosa family Solosa family Oke kan Bisa buat klub kayak itu keluarga Solosa FC Yang dukung satu marga dia semua lah Wak Bahaya lah kita Wak Kalau Solosa semua yang dukung Wah ada aja ke Wak Kalau tato satu lagi ini kayak Orang-orang suku mauri-mauri gitu ya Kayak suku-suku mauri kayak gitu Tapi memang karena dekat juga ya Sebenarnya sama ini kan Australia juga ya Apapunegini kan Apapunegini dekat Jadi kalau masyarakat lagi bedanya apa sih Bang Aku jujur Ini pengalaman sejarah itu Bahasanya yang Picing Dia pakai picing Maksudnya picing apa itu Itu macam Iya inggris juga Oh dicampur-campurin Jadi kalau misalnya bahasa Papua Bilangin apa kabar Apa segala macam yang gampang-gampang Boleh diajarin gak kami Kok punya kabar bagaimana Kok punya kabar bagaimana Kok punya kabar bagaimana Kok punya kabar bagaimana Saya tidak punya kabar Saya punya uang Oh gitu Jadi bedanya disitu aja mereka Karena inggris ya Tapi kalau mau nama Untuk postur tubuh fisik Wajah gitu sama gak Sama-sama Sama ya Mereka juga makan pinang juga Gitu ya Kenapa gak bisa kita kuasai deh Harusnya mereka RKRI Gitu ya Kalau di Papua kan Selain Persipura Apa aja yang Yang di Di Jayapura Kan Persipura di Jayapura Selain Persipura Ada lagi gak klub yang lain Yang di Jayapuranya Persidavon Cuma dia di Kabupaten Sentani Cuma sekarang dia di K3 Oh gitu Yang Apa Wamena ya yang dibeli sama ini Lampung Ya Lampung gak Lampung Perserui Perserui Wamenah ya Ya Perserui 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 Bada Lampung Sekarang Liga 3 Persiwa ya Ada Persiwa Wamenah Yang dibeli apa ya kemarin ya Yang mana Bada Lampung Perserui 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 Seru-serui Yapen Gimana Yapen Yapen serui Oh gitu Naik boat lagi Naik apa Dia pulau sendiri kan Naik boat Naik boat Jadi kalau Mohon maaf ini Tanya geografi lah Kita punya Danutoba Sana kamu punya Raja Ampat Apakah Raja Ampat? Sudah-sudah Saya kemarin main disana Setelah pulang dari Madura Saya kira Raja Ampat Piala apa Raja Ampat? Indah bener Apa job ya job Ia Tarkam 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 Pemain punya alasan Nah kita akan lihat nih Bagaimana besok Bagaimana juga nanti Mudah-mudahan beliau inti Karena jujur Kalau dari postur tubuh Mungkin back-back lawan Akan berpikir dua kali Untuk menjaga dia gitu Karena jujur kan Postur anda Strong Jadi mudah-mudahan Bisa jadi menakuti Back lawan Kalaupun gak golet Kawan yang golet Pertanya gak ada dia Itu aja bang Thank you Sukses bang ya Sukses Oke itu aja Skambel TV Makasih banyak untuk Apa sih channel Kinantan TV Kinantan TV Sudah membantu ya Jadi intinya konten kreator Yang suka dengan PSMS Kita gak ada persaingan Semuanya kita kerjasama Disini Karena semakin banyak Konten kreator Yang membahas Tentang PSMS Medan Mudah-mudahan Club ini juga semakin besar Itu aja dari kami Skambel TV Sukses buat PSMS Medan Ijo Gali Dah